Viral video yang menunjukkan adanya percikan api dari KRL yang tengah berhenti di stasiun Bojonggede. KA-1, 3, 8, 7B di stasiun Bojonggede mengalami konslet atau kebakar dikarenakan hujan deras disertai petir, tulis akun tersebut. Akun tersebut menyebut kejadian sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Manager Humas KAI komuter lain Leza Arlan mengatakan, kini tengah dilakukan penyelidikan soal penyebab munculnya percikan api pada KRL tersebut. Leza menyebut kereta yang mengalami kendala itu adalah komuter lain nomor 1, 3, 8, 7 Relasi Bogor-Jakarta Kota. Pihaknya pun meminta maaf kepada pelanggan atas terjadinya peristiwa tersebut. Leza mengatakan, kejadian itu terjadi pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat di jalur 1 stasiun Bojonggede. Adapun imbas kendala tersebut, perjalanan komuter lain tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, rangkaian yang terkendala kemudian dijalankan menuju dipodepok guna pemeriksaan lebih lanjut. Menurutnya, pihak terkait saat ini masih melakukan pemeriksaan secara detail dan menyeluruh untuk mengetahui penyebab kejadian ini. Agar tetap melayani pelanggan, KAI komuter lain kemudian melakukan tukar rangkaian yang terkendala dengan rangkaian kereta cadangan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!